Permintaan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujia Suti agar menghentikan penenggelaman kapal, menue pro dan kontra di media sosial. Beberapa pihak menganggap penenggelaman sebagai tindakan yang terlalu anarkis dan tidak manusiawi, namun ada juga yang beranggapan hal tersebut sudah berdasarkan undang-undang yang berlaku. Permintaan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujia Suti terkait penenggelaman kapal, menue reaksi dari netizen hingga Menteri Susi sendiri. Pada rapat koordinasi bersama sejumlah menteri, Senin kemarin Menteri Luhut memang sempat menyebut agar tidak ada lagi penenggelaman kapal tahun ini. Menurutnya sekarang kementerian di bawahnya harus lebih fokus pada peningkatan produksi dan ekspor. Menteri Susi pun langsung angkat bicara terkait hal ini. Melalui akun Twitter resminya, Susi menyebut, penenggelaman kapal pencuri dan pelarangan anak buah kapal asing sudah diatur dalam Undang-Undang Perikanan. Penenggelaman kapal dilakukan sesudah pihaknya menerima keputusan hukum dari pengadilan negeri. Pernyataan itu pun langsung mendapatkan dukungan dari netizen, tak terkecuali dari Kiai Nadlatul Ulama, Kiai Haji Mustafa Bisri atau Gusmus yang menyebut Menteri Susi hanya menjaga dan membela kepentingan Indonesia, terutama nelayan Indonesia. Dukungan juga muncul dari beberapa akun lain seperti akun Burhanuddin yang mendukung Menteri Susi untuk tetap melakukan penenggelaman dan akun Jin Alip yang mengingatkan bahwa penenggelaman kapal sudah menjadi amanah Undang-Undang. Namun tidak hanya kontra, beberapa akun juga mendukung permintaan Menteri Luhut. Seperti akun Nurul Fitriah yang menyebut penenggelaman sebagai aksi main hakim sendiri yang berlebihan. Ataupun akun Fatma Puspitasari yang berpendapat penyitaan kapal dapat memberikan dampak yang lebih positif terhadap nelayan lokal. Terima kasih telah menonton!